Seorang pria di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ditangkap polisi setelah mencuri ponsel di sebuah warung kopi. Pelaku mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian ponsel. Tim Buser Satuan Teleskrim Pores Barito Utara, Kalimantan Tengah mengamankan seorang pelaku pencurian ponsel di warung kopi. Muhammad Firdaus alias Daus, 40 tahun, ditangkap setelah mencuri ponsel pemilik warung di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah. Kasat Teleskrim Pores Barito Utara AKP Tomi Palayukan mengatakan dalam aksinya pelaku berpura-pura memesan es jeruk kepada korban. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil ponsel lalu pergi meninggalkan warung dengan alasan mengambil uang di rumahnya. Ini telah terjadi pencurian yang mana terlapor datang ke warung kopi dan memesan es jeruk. Dan setelah selesai membuat pesanan es jeruk, terlapor mengatakan ingin mengambil uang yang tertinggal di rumahnya. Terlebih dahulu, tetapi terlapor kembali setelah itu korban baru sadar bahwa handphone milik korban sudah tidak ada di tempat atau hilang. Dengan itu, korban melaporkan ke Pores Barito Utara yang mana memang kita ada menangkap saudara FD, ini sekiranya umur 40. Hasil pemeriksaan pelaku mengaku telah dua kali melakukan pencurian ponsel. Pelaku kemudian digelandang di Mampores Barito Utara kuna kepentingan penyelidikan. Dari Muara TW, Keluatan Barito Utara, Kalimantan, Bengah, Fatur Rahman, Ainyus, melaporkan.